Program Aerohead 140 yang direncanakan akan diproduksi di Indonesia berdasarkan lisensi dari Bepkok telah memasuki fase kritis. Walaupun kontrak tersebut telah efektif sejak Mei 2021, akan tetapi hingga kini kemajuan pembangunan fregat yang merupakan keturunan karya anak bangsa Denmark masih tidak jelas. Hal demikian karena PT. PAL Indonesia sebagai kontrak program itu di tengah rai masih menghadapi sejumlah tantangan internal yang mempengaruhi pelaksanaan konstruksi fregat yang di Inggris dikenal sebagai Type 31. Saat ini terdapat beberapa hal kritis yang semestinya sudah dapat diselesaikan pada tahun 2022 silam. Seperti telah diduga sebelumnya dan dibahas pada video sebelumnya, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam konstruksi fregat Aerohead 140 adalah pembayaran lisensi kepada Bepkok. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber kredibel, kini dapat dikonfirmasi bahwa pembayaran lisensi atas basic design fregat tersebut belum lunas. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti Preliminary Design Review atau PDR dan Critical Design Review atau CDR belum dapat dilakukan dihadapan Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut. PDR dan CDR memerlukan ketersediaan gambar basic design secara lengkap, di mana pada CDR dapat dikalkulasi performance kapal perang, seperti kecepatan ekonomis, kecepatan maksimal, tonase, dan lain sebagainya. Karena fregat Aerohead 140 yang akan dibangun di Indonesia direncanakan memiliki panjang keseluruhan 140 meter, maka dipastikan terdapat perubahan desain. Perubahan desain itu tentu saja harus seizin Bepkok sebagai OIM, dan hasil dari perubahan desain tetap akan menjadi milik galangan Inggris tersebut. Harus diingat bahwa perubahan desain yang dilakukan tidak berarti menjadikan pihak yang mengubah desain, memiliki proprietary atas perubahan itu. Isu proprietary adalah salah satu hal yang sangat dilindungi oleh para produsen senjata asal negara-negara barat. Nah sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.